Selamat pagi Karena ada beberapa hal yang agak prinsip yang ingin kami konsultasikan dulu dengan Bapak-Ibu disini Sebelum itu dinarasikan dalam bentuk modul ya Terutama terkait dengan penekanan dan pendalaman dari materi itu sendiri Karena untuk TB ini sebenarnya pelatihannya tidak kurang-kurang Saya kemarin baru pulang dari Jakarta dengan GF dan dengan Subdit TB juga Dan GF kedepannya tidak akan membiayai pelatihan TB lagi Karena merasa pelatihan TB itu sudah sedemikian banyaknya Jadi mereka tidak mau lagi mendanai untuk itu di bawah Global Fund Dan juga ditengarai bahwa banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sifatnya overlap Orang-orang yang sama dilatih atau yang sama oleh organisasi yang berbeda Atau yang pesertanya itu-itu saja Dan kadang-kadang pelatihan-pelatihannya juga overlap antara satu institusi dengan yang lain Sehingga kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak-Ibu disini nanti Dari apa yang sudah ada secara generik ini Sebenarnya yang masih sangat diperlukan untuk konteks Papua itu penekanannya untuk aspek yang mana Karena meskipun saya pernah ke Papua namun hanya 2-3 hari masing-masing Sehingga itu tentunya sangat tidak cukup Hanya sangat sekilas saja Jadi butuh masukan dari teman-teman yang lebih lama disana lagi Dan juga dari pelatihan-pelatihan yang sudah ada itu yang sudah tidak diperlukan yang mana Karena kita tidak ingin duplikasi dengan pelatihan-pelatihan TB yang lain yang memang sudah sedemikian banyak Nah secara umum tujuan pembelajarannya adalah seperti ini Bahwa peserta memahami prinsip-prinsip pengendalian TB Dan secara khusus ada 2 bagian pokoknya nanti Yaitu pertama adalah terkait dengan menjelaskan permasalahan perspektif TB Namun tidak hanya dari segi epidemiologi Namun juga dari segi sosial dan ekonominya Sehingga tidak hanya dari murni teknis berapa jumlah kasusnya Namun juga beban biaya dan dampak sosial TB itu sendiri seperti apa Dan kedua adalah untuk peserta mampu menjelaskan strategi program pengendalian TB Itu dari tujuan pembelajarannya Nah dari pokok dan sub-pokok bahasan Yang pokok bahasan pertama Generik cukup jelas Aspek epidemiologi sosial dan ekonomi TB Nah pokok bahasan yang kedua ini Yang kami membutuhkan respons tanggapan dari Bapak Ibu disini Karena kalau mau mengacu ke strategi nasional program pengendalian TB Disitu ada tujuh strategi Nah namun mungkin untuk konteks Papua Di antara tujuh itu ada yang ingin lebih ditekankan Dan ada yang mungkin tidak terlalu relevan Ini yang tiga yang pertama Strategi pertama adalah meningkatkan perluasan pengendalian DOT yang bermutu DOT expansion itu generic Itu suatu yang basic sekali Jadi intinya DOT ditingkatkan aksesnya Kemudian yang kedua itu adalah untuk menahan TB HIV MDR TB, TB anak dan masyarakat miskin serta rentan lainnya Jadi fokusnya pada kelompok-kelompok rentan, kelompok resiko Sekarang ditambah juga TB dengan diabetes Karena koinfeksi TB dan diabetes juga banyak sekali Dan Indonesia selain juara TB juga juara diabetes juga Kita nomor 4 di dunia untuk diabetes Nomor 4 untuk TB Jadi komplit Kemudian melebihkan seluruh penyedia pelayanan kesehatan masyarakat dan swasta untuk international strategy care Ini tengah raih karena di Indonesia kita tahu untuk TB larinya tidak hanya ke puskesmas namun juga ke swasta Banyak masyarakat lari ke praktek swasta Baik itu dokter, mantri, bidan maupun rumah sakit Ini nanti kita lihat seberapa relevan itu untuk Papua Silahkan ditanggapi Terus strategi keempat itu adalah pemberdayaan masyarakat dan pasien TB Strategi yang kelima itu penguatan sistem kesehatan Termasuk di situ pengembangan SDM dan manajemen program Strategi ke enam Meningkatkan komitmen pemimpinan pusat dan daerah Ini mungkin yang paling susah Untuk meningkatkan Itu tujuh strategi utama di tingkat nasional Nanti mohon ditanggapi Apakah memang tujuh-tujuhnya ini Mau semuanya perlu kita berikan dalam pobot Pertama untuk peserta Ataukah dari tujuh ini Ada yang aspek-aspek yang memang mungkin lebih perlu ditekankan Sedangkan yang lain mungkin cukup sekilas saja Sehingga tidak perlu kita berikan secara lengkap Bahan pembelajaran nanti yang bisa kita sediakan Ini semua soft copy-nya ada Tidak kurang-kurang kalau bahan pembelajaran Nanti bisa kita berikan semua Terutama yang dari kementerian dan dari WHO Karena itu perdama sifatnya Keluar dari koridor-koridor norma-norma yang ada Dan website-website nanti kita berikan di situ yang standar Kalau di tingkat global ada WHO sama stop TV di Indonesia Untuk program TV sendiri punya website yang cukup bagus menurut kami Dibandingkan dengan program yang lain Belajarannya nanti kurang lebih juga sama seperti modul yang lain Dimana nanti ada self-directed learning Serta diminta mempelajari dulu materinya Kemudian bisa diskusikan via Dan juga ada beberapa penugasan yang ini juga bisa diskusikan Bisa kita bahas apakah via Skype Ataukah nanti perlu tatap muka Tergantung dari tanggungan Dan materinya ini hanya secara sekilas saja Uraian materi yang mungkin nanti bisa kita tampilkan di situ Tapi untuk yang materi pertama Permasalahan TV nanti seperti kami sampaikan Akan terakhir Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terus kemudian Berban ekonomi Kita juga punya data-data terbaru Yang nanti bisa kita gunakan pembelajaran Berapa sih ruginya Kalau sakit TB Kalau diobati sama tidak diobati Ini ada beberapa perhitungan-perhitungan Kerugian secara ekonomi Yang baru saja dilakukan Namun memang belum final Namun setidaknya bisa memberikan gambaran kerugian-kerugian ekonomi Akibat TB yang seringkali bisa digunakan untuk advokasi Ini dari segi perindividunya Kemudian kalau dikaitkan dari kerugian beban TB Juga bisa dilihat dari segi kaitannya dengan pencapaian program Di menurut kita bisa melihat Kalau semakin tinggi pencapaian programnya Semakin rendah kerugian beban ekonominya Semakin banyak kasus yang bisa ditemukan Bisa disembuhkan Semakin Karena mengobati TB Sama dengan mencegah TB Dan dalam bagian yang ini juga Nanti bisa kita Tekankan mengenai aspek sosial ekonomi Karena kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman di luar negeri Kalau kita lihat disini TB dulu juga di Eropa itu Penyakit yang mewabah Jadi tidak hanya di negara berkembang saja Hanya saja sejak tahun 1700-an Turun secara drastis Namun yang disini menjadi pesan utama nanti adalah Bahwa turunnya ini bukan karena obat Bukan karena vaksin Karena obat sama vaksinnya itu ketemunya baru tahun 60-an Sebelumnya sudah turun duluan Jadi penurunannya ini lebih banyak karena aspek sosial ekonomi Sehingga nanti kita akan banyak membahas juga Bahwa ke depan program TB Mungkin selama ini sangat berorientasi teknis medis Jadi intinya kan ditemukan, diobati Ditemukan, diobati, ditemukan, diobati Sehingga namun sebelumnya Kalau faktor-faktor sosial ekonominya tidak ditangani Itu tidak akan berdampak banyak Akan sewaktu saat mencapai titik saturasi Sehingga nanti akan kita bahas juga dalam modul ini Aspek sosial ekonomi dalam TB Dan ini juga terlihat Dalam grafik ini adalah negara-negara di dunia Ini GDP per kapita, itu tuberculosis case Karena bisa melihat semakin miskin negaranya Semakin tinggi angka tuberculosisnya Kalau mau dibuat kabupaten atau provinsi di Indonesia Mungkin bisa kelihatan juga Dari segi korelasi antara sosial ekonomi Dengan jumlah kasus TB Nah itu berbagai poin-poin yang nanti Akan kami jabarkan dalam modul itu Untuk aspek epidemiologi dan sosial ekonomi untuk TB Kurang lebih seperti itu gambarannya Kemudian untuk materi pokok bahasan 2 Ini larinya nanti per strategi Jadi misalnya untuk strategi yang pertama ini Peluasan pelayanan dots yang bermutu Intinya apa Untuk TBH, EVM, DR Kemudian untuk melibatkan semua pelayanan kesehatan Itu juga apa saja Rumah sakit, ISTC dan sebagainya Pemberdayaan masyarakat, poin-poin utamanya apa saja Sistem kesehatan manajemen program Ini yang paling susah Meningkatkan komitmen pemerintah Untuk program TB dari segi biaya Dan meningkatkan penelitian pengembangan Pengembangan informasi strategiknya Jadi itu tujuh area yang nanti mohon untuk ditanggapi Kalau menurut Bapak Ibu Dari tujuh itu apakah memang harus semuanya kita berikan Secara seimbang Ataukah ada penekanan-penekanan khusus Untuk konteks Papua yang lebih relevan Tidak tujuh-tujuhnya Namun ada poin-poin utama yang perlu kita tekankan Nah untuk contoh kasus Nanti ini kita juga minta bantuan dari Bapak Ibu Apabila ada contoh kasus yang mungkin bisa kita share Kalau sementara yang kita miliki Yang bisa kita share nanti adalah Kasus mengenai pelayan TB di sektor swasta Untuk menunjukkan seperti apa gambarannya TB di praktek swasta itu Kemudian juga temuan dan rekomendasi Dari Joint External Mission untuk Papua Jadi setiap 2-3 tahun untuk program TB Itu ada Joint External Mission Menggabungkan antara pakar-pakar internasional dengan nasional Di tahun 2011 sempat ke Papua Dan ada temuan-temuan rekomendasi untuk Papua Terkait dengan penguatan program TB Yang itu bisa kita kemas Menjadi satu box, satu kasus yang bisa menjadi bahasan Itu dua yang kita sudah siapkan Namun nanti kalau misalnya ada Kasus-kasus yang mungkin lebih menarik Yang bisa lebih relevan untuk konteks Papua Silahkan bisa disampaikan untuk memperkaya modul ini Untuk ininya Untuk ininya